Intro Eh Tono, apa kabar? Halo Tini, aku baik dan sehat. Tini, yuk kita tanya juga kabar teman-teman di rumah. Ayo. Shalom teman-teman, apa kabar semua? Wah semua menjawab luar biasa, hebat ya kak ya? Iya hebat semuanya, luar biasa. Wah sekarang kita mau memuji Tuhan nih, yuk kita siapkan hati buat memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Sekarang kita panggil yuk, Kak Yosafat, Kak Tirsa, Kak Putu. Yuk kita beribadah. Hai, apa kabarnya Tono dan Tini? Baik kak, luar biasa kak. Sehat-sehat terus ya? Iya dong. Wah teman-teman di rumah juga begitu tuh. Yuk kalau gitu, kalian sudah siap memuji Tuhan? Siap. Siap, kita juga ajak teman-teman yang di rumah ya. Oke? Oke kak. Oke, nah shalom apa kabar adik-adik? Shalom. Wah luar biasa ya. Nah hari ini ketemu lagi dengan Kak Yosafat, dengan Tini dan Tono. Dan ada lagi juga Kak Putu. Kak Putu dengan Kak, Kak Tirsa dan Kak Biter. Nah kita ketemu lagi, kita mau siapkan hati kita, kita mau muji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan karena Tuhan baik buat kita ya. Sudah siap semuanya kan? Ya, yuk sama-sama sebelumnya kita akan berdoa ya Kak Putu ya. Iya. Silahkan Kak Putu. Adik-adik, sudah siap untuk memulai ibadah kita hari ini? Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Siapkan hati adik-adik, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih engkau sungguh luar biasa. Pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami. Biarlah Bapak engkau melawat setiap anak-anak, lewat pujian, lewat firmanmu Bapak. Terima kasih Bapak kami siap mendengarkan firmanmu, kami siap memuji memuliakan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin semuanya. Sudah siap memuji Tuhan? Yes. Wah, siap semuanya. Yuk, kasih sukacita, damai sejahtera ada buat kita semuanya hari ini. Yuk teman-teman semuanya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan. Kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan, penguasaan. Lagi ya, kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan. Kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan, penguasaan. Inilah buah roh kudus. Inilah buah roh kudus. Mengali dalam hidupku. Ku mau hidup di pimpin roh kudus. Lagi ya, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan. Kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan, penguasaan. Inilah buah roh kudus. Inilah buah roh kudus. Mengali dalam hidupku. Semua hidup di pimpin roh kudus. Setiap hari. Lagi katakan sungguh-sungguh. Inilah buah roh kudus. Inilah buah roh kudus. Mengali dalam hidupku. Ku mau hidup di pimpin roh kudus. Setiap hari. Ku mau hidup. Ku mau hidup di pimpin roh kudus. Setiap hari. Setiap hari katakan. Setiap hari. Lagi, sungguh-sungguh. Setiap hari. Yeay, luar biasa. Nah, hidup kita harus dipimpin oleh roh kudus setiap hari. Ya. Jangan malas-malas. Hari minggu adalah waktunya beribadah. Benarkah Putu? Iya. Iya. Kalau begitu, yuk kita mau puji Tuhan lagi. Bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa buat kita semuanya. Dan kalau udah punya kasih, berarti gak seboleh marah? Marah. Sayang sama semuanya teman kita. Yuk, tepuk tangan semuanya. Iya. Yuk semua berdiri. K-A-S-I-H Yuk. K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih Lagi K-A-S-I-H 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 Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih Kasih itu apa? Tunjukkan. Yuk. Kasih itu sabar Tidak suka marah, marah Sayang kepada teman Seperti kasih, seperti dikasih, yuk. Lagi, sama-sama. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, 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 kasih Kasih, 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 kasih Lagi K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih Kasih itu sabar Kasih itu sabar Tidak suka marah, marah Sayang kepada teman Seperti kasih Kasih itu sabar Kasih itu sabar Tidak suka marah, marah Sayang kepada teman Seperti kasih Sekali lagi semuanya kasih itu Kasih itu sabar Tidak suka marah, marah Sayang kepada teman Katakan seperti kasih Yesus Seperti kasih Yesus Lagi sekali lagi Sungguh-sungguh Seperti kasih Yesus Seperti kasih Yesus Yang luar biasa sama kalian semuanya Nah sekarang coba bilang sama Mungkin disitu ada papa mama Ada? Nah bilang papa mama aku sayang kamu Papa mama sayang sama saya kan Nah dipeluk papa mamanya boleh Nah seperti kasih Tuhan Sayang sama kita semuanya ya Yuk kasih Yesus indah sangat indah Melebih semuanya buat kita semuanya Yuk sama-sama Masih nyanyi bujuan ini Tepuk tangan yuk Kasih Yesus indah indah Oh indah Kasih Yesus indah indah Oh indah Kasih Yesus Kasih Yesus indah indah Oh indah Kasih Yesus indah indah Lebih indah Lebih indah dari pelagi Lebih indah dari bintang di landi Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesus Lagi kasih Yesus Kasih Yesus Indah-indah Oh Indah Kasih Yesus Indah-indah Oh Indah Lagi kasih Yesus Kasih Yesus Indah-indah Oh Indah Kasih Yesus Indah-indah Oh Indah Lebih indah Katakan Lebih indah dari pelagi Lebih indah dari bintang di landi Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesus Lebih indah dari pelagi Lebih indah dari pelagi Lebih indah dari bintang di landi Lebih indah dari bunga di taman Sekali lagi Lebih indah dari apa? Yo Lebih indah dari pelagi Lebih indah dari bintang di landi Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesus Katakan Oh Yesus Oh Yesus Sekali lagi Oh Yesus Luar biasa Kasih Yesus Agungkan Dia Karena Dia sangat mengasih kita semuanya Ya Yo siapkan hati kita semuanya Balik berdiri Buka hati kita Izinkan Yesus masuk dalam hatimu Ya ketuk pintu hati kalian semuanya Katakan sungguh-sungguh Yang terutama di dalam hidup ini Mendinggikan nama Yesus Katakan sungguh-sungguh yang terutama Yang terutama di dalam hidup ini Membuliakan namanya Katakan Haleluya 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 Saya mau cinta Yesus Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Haleluya Katakan sungguh-sungguh Saya mau cinta Yesus Lagi Katakan hujanin dari jasar hati kalian Ya sungguh-sungguh Yang terutama di dalam hidup ini Mendinggikan nama Yesus Yang terutama Yang terutama di dalam hidup ini Membuliakan nama Yesus Haleluya 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 Saya mau cinta Yesus Semua katakan sungguh-sungguh Haleluya 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 Saya mau cinta Yesus Lagi katakan Haleluya 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 Saya mau cinta Yesus Yesus Adik-adik di rumah Bu Jenny Bu Jenny katakan dengan sangat sederhana sekali Bahwa kita mau katakan Cinta Tuhan Mengasihi Tuhan Mengasihi Tuhan Ayo Kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh Cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh Gimana caranya Kita mau beribadah Kita mau menyembah Tuhan Mendingkan sama Tuhan Kau Yesus Kau Yesus mau ajak Nyanyi Bu Jenny sekali lagi Kau Yesus mau kalian bersungguh-sungguh Buka hati kalian Yesus mau masuk di dalam hati kalian semuanya Haleluya 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 Saya mau cinta Yesus Lagi sungguh-sungguh Haleluya Haleluya Saya mau cinta Yesus Angkat tangan kalian semuanya Haleluya 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 Saya mau cinta Katakan sungguh Saya mau cinta engkau Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Haleluya Saya mau cinta Sekali lagi Kayak sobat aja Sekali lagi sungguh-sungguh Haleluya 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 Saya mau cinta Yesus Saya mau cinta Yesus Saya mau cinta Yesus Saya mau cinta Yesus Lagi sungguh-sungguh Katakan saya mau cinta Yesus Katakan saya mengasihi engkau Tuhan Saya mencinta engkau Tuhan Haleluya Oh Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Terima kasih Tuhan Mari kita berdoa Mari kita berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih buat hari ini Kami bersuka cinta Kami memuji dan menyembahmu Makasih Tuhan Kalau sebentar kami mau mendengarkan firmanmu Kau berbicara pada setiap kami Tuhan Berkati kami Kami rindu Tuhan Untuk menjadi pelaku firmanmu Tuhan Biar kiranya firmanmu bekerja Menjama kami Melawat kami Roh kudus bekerja Lewat kehidupan kami Lebih lagi Untuk kami menjadi pelaku-pelaku firmanmu Tuhan Terima kasih Bapaknya Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Shalom Adik Apa kabar hari ini semua Luar biasa Yes Kacandra percaya Semua dalam perlindungan Tuhan Hari ini kalian Benar-benar diberkati Kita semua diberkati Dari minggu-minggu sebelumnya Kita ibadah roki Kita selalu diberkati Amin Nah hari ini kita mau belajar Kacandra sebelumnya Mau ada kilas balik sedikit Firman Tuhan Yang disampaikan minggu lalu Oleh Kafoni Siapa yang masih ingat? Ya Semua masih ingat Ada sepuluh hukum Allah Yang disampaikan oleh Kafoni Yang itu kita bisa belajar Ingat semua Dari kesepuluh hukum Taurat itu Dari sepuluh hukum Allah Yang Allah belikan Melalui Musa buat kita Yang pertama Jangan ada padamu Allah lain dihadapanku Wow Dua Jangan membuat patung untuk disembah Tiga Jangan menyebut nama Tuhan Allah Dengan sembarangan Empat Kuduskanlah hari sabat Lima Hormatilah orang tuamu Enam Jangan membunuh Tujuh Jangan berjina Lapan Jangan mencuri Sembilan Jangan berdusta Sepuluh Jangan mengingini milik orang lain Wow Semua bisa melakukan sepuluh hukum Allah ini? Semua mampu untuk mentati sepuluh hukum Allah? Tidak ada percaya Sengaja atau tidak sengaja Mungkin diantara kita semua Seringkali ngomong Aku tidak bisa kak Aku masih suka bohong Tiba-tiba aku tanpa sengaja aku begini Tanpa sengaja aku pengen punya orang lain Tanpa sengaja gini gini Loh Akhirnya Kalian semua sedih Kita semua sedih No, 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 no Untungnya Tuhan kita Tuhan yang setia Amin Tuhan kita Tuhan yang mengampuni Tuhan kita yang selalu memberikan pengampunan buat kita Tapi Bukan berarti disengaja terus Yes Sekarang cuma Ada yang ngomong Kak Aku udah minta ampun Aku udah diampuni Tapi besok total aku lakukan kesalahan itu lagi Loh Tanpa sengaja aku total begini lagi Apa Aku bohong Mama bilang udah belajar belum Aku tonton jawab Sudah Padahal belum loh kak Nah Sekarang Kita mau belajar Hari ini kita mau belajar Bagaimana sih caranya Supaya kita bisa Apa Hidup Dengan kasih karunia Tuhan Bisa mentah hati Sepuluh hukum Allah ini Kita mau nyambung dari Pelajaran Kafoni yang lalu Ada satu cerita Suatu hari Tuhan Yesus Di bawah Diundang oleh Bapak Simon untuk makan di rumahnya Tuhan Yesus diundang untuk makan Hidangan makan di rumah Bapak Simon Nah Lagi makan Enak-enak Tuhan Yesus tahu-tahu Ada seorang perempuan Tiba-tiba seorang perempuan datang Menghampiri Tuhan Yesus dengan Apa Menangis Dia datang di kaki Tuhan Yesus Dia bawa buli-buli yang berisi minyak wangi Hah Dia apa Sujud di kaki Tuhan Yesus Dia menangis dengan air mata Dia memecahkan buli-buli minyak wangi Dia urapi Tuhan Yesus Wow Nah kita lihat Begitu luar biasanya kasih perempuan itu sama Tuhan Yesus Kenapa sih dia bisa begini Kenapa perempuan ini bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kenapa Kenapa Karena dia begitu menyadari bahwa dia dalam pengampunan Dia diampuni Tuhan Yesus dari semua dosa yang dilakukan Hingga dia mengasihi Tuhan Yesus dengan memberikan yang terbaik Terus Lagi Tuhan Yesus di urapi oleh perempuan ini Ada Simon Si pemilik rumah Dalam hatinya berpikir Kalau dia benar-benar nabi Kalau dia benar-benar Tuhan Dia pasti tahu siapa wanita ini Wow Tuhan Yesus apa Gak tahu apa yang dipikirkan Simon Tuhan Yesus langsung memanggil Simon dan bercerita Simon Ada dua orang meminjam uang sama satu Tuhan Dan besoknya mereka harus mengembalikannya Tapi begitu tiba waktunya Dua orang ini tidak mampu mengembalikan Dua orang ini tidak bisa mengembalikan Dua orang ini datang ke Tuhannya Tuhan maafkan aku Aku gak bisa membayar semua hutangku Aku gak bisa melunasi hutangku hari ini Aku gak bisa, aku gak mampu Tiba-tiba si Tuhan itu melepas hutangnya itu Sudah kamu gak usah bayar Kamu gak usah pikirkan lagi Semua yang sudah kamu pinjam Nah sekarang Tuhan Yesus bertanya sama apa Tuhan Yesus bertanya sama Si Simon Bapak Simon Di antara coba Tuhan Yesus bertanya kepada Bapak Simon Siapakah orang yang paling mengasihi pelepas uang itu Siapa yang paling mengasihi orang itu Orang yang paling banyak hutangnya Nah sekarang Orang yang paling banyak hutangnya Betul kata Tuhan Yesus Nah wanita itu Karena dia begitu berdosa Simon berpikir dosa wanita itu luar biasa pasti Wanita itu begitu menyadari dosanya yang besar Dia dari awal Memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus Mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak wangi Nah Tuhan Yesus ngomong sama Simon Tuhan Yesus berkata pada bahwa Simon Tidak menyambut Tuhan Yesus seperti perempuan ini Engkau yang punya rumah tapi gak menyambut aku seperti ini Tapi perempuan ini menyambut aku dengan minyak Mengurapi aku dengan minyak wangi Menyeka kakiku dengan air mata Bersujud di hadapan aku Tapi engkau yang punya rumah yang undang aku Kamu gak melakukan itu Wow Disitu Simon terdiam Sekarang kacanya mau tanya Kalau tadi kalian berpikir tuh Kak aku belum bisa melakukan semua itu Aku masih melakukan kesalahan terus Aku masih Berbuat dosa Aku masih sering bohong Aku masih mencuri bahkan Aku masih suka berkelahi Berarti kalian berpikir dosaku banyak Dosaku banyak Otomatis saat ini kalian tahu Kalau Tuhan Yesus mengampuni kalian Apa yang kalian harus lakukan Yaitu mengasihi Tuhan Yesus Nah Tuhan Yesus mengampuni dosa perempuan itu Karena Dosanya begitu banyak atau lebih dikit Enggak Dosa dikit atau dosa besar Sama aja di hadapan Tuhan Tapi Kasih yang diberikan Oleh perempuan itu Membalas pengampunan Dari pada Tuhan Yesus Itu yang membuat Tuhan Yesus Apa Terkesima Tuhan Yesus melihat begitu besar Wanita itu mengasihi dia Nah Kita buka ayatnya semua di Lukas 10 ayat 27 Ini ayat afalan di minggu lalu Dari pelajarannya disampaikan oleh Kasihilah Tuhan Allahmu Kita baca sama-sama Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan dengan segenap akal budimu Dan kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Luar biasa Kalau tadi dikatakan Sepuluh hukum Taurat yang disampaikan Sepuluh hukum Allah yang disampaikan Oleh Nabi Musa untuk manusia Semua Sulit untuk Melakukannya Semua sulit untuk benar-benar bisa Mengenapinya Kunci utama yang paling kita bisa lakukan Yaitu pertama Mengasihi Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Wanita itu memberikan yang terbaik Dia memberikan kasihnya yang terbaik Buat Tuhan Dia mengasihi Tuhan Allahmu Dengan segenap hatinya Dengan segenap jiwanya Dan dengan segenap kekuatannya Dia memberikan dengan segenap akal budinya Otomatis karena dia mengasihi Tuhan Dia akan mengasihi sesama Sekarang kata-kata mau tanya Siapa di antara kalian yang selama ini Melakukan banyak kesalahan-kesalahan Merugikan sesamamu Merugikan teman-temanmu Menyakiti orang tuamu Melakukan kesalahan terhadap keluargamu Disini katakan Kasihlah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Kalau Kita lihat Karena kita mengasihi Tuhan Otomatis kita akan bisa mengasihi manusia Kalau kita mengasihi Tuhan Otomatis kita bisa mengasihi manusia Tapi kalau Kalau kita bilang Aku mengasihi Tuhan Tapi kita nggak 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 bisa mengasihi sesamamu Kacanda percaya itu bohong Kalau kacanda bilang Kalau kacanda lihat Kalian mengasihi sesama kalian Mengasihi teman-teman kalian Pasti kalian mengasihi Tuhan Amin Hubungan yang jelas itu Seperti gambar salib Kalau kita lihat Kalau kita lihat Gambar salib antara Ada dua balok Satu ke atas Satu ke samping Kalau kita mengasihi Tuhan Otomatis kita akan mengasihi sesama Kalau kita bilang Kita mengasihi Tuhan Tapi kita tiap hari Isangin teman Kita jahilin teman Kita mencuri Kita memukul Wah Kacanda percaya itu Kalau kalian bilang mengasihi Tuhan Itu bohong Amin Kunci utamanya yang paling gampang Supaya kita bisa melakukan firman Tuhan Supaya kita bisa melakukan sepuluh hukum Taurat ini Sepuluh hukum Allah Yaitu kita mengasihi Allah kita dengan segenap hati kita Kalau kita mengasihi Allah kita dengan segenap hati kita Yang kemarin Kak Foni bilang Ada empat hukum Allah yang berbicara kepada Tuhan Ya kan Satu Semua berbicara tentang Tuhan Kepada Tuhan Yang kelima dan sepuluhnya Sampai ke sepuluhnya Itu bicara pada sesama Kalau kita mengutamakan kasih kita sama Tuhan Otomatis kita sesama bisa melakukan semua hukum Allah Amin Oke Ayat hafalan hari ini kita mau belajar Di Yohanes 14 ayat 15 Kita buka semuanya Sama-sama kita baca 3 2 1 Yohanes 14 ayat 15 Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Sekali lagi kita baca sama-sama Yohanes 14 ayat 15 Yohanes 14 ayat 15 Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Amin Disini dikatakan Jikalau kamu mengasihi aku kata Tuhan Maka kamu akan menuruti segala perintahku Kalau kita mau melakukan semua hukum Allah Ya kasih Tuhan dengan sekedar hatimu lebih Amin Hanya kasih Tuhan yang menyempurnakan kita Hanya kasih Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan semua hukum Allah Amin Ayo kita berdoa Kacarima berdoa Tuhan berkati setiap kami Berkati anak-anakmu Tuhan Hambamu berbicara sampai disini Biar kiranya semua yang disampaikan benar-benar menjadi berkat buat anak-anakmu Tuhan Buat adik-adik Rocky di tempat ini Tuhan Kami bersyukur Tuhan buat kasihmu yang luar biasa Buat kasihmu yang besar Kau mengampuni kami Kau memberkati kami Biar kiranya kami mengasihi engkau Tuhan dengan segenap hati kami lebih lagi Dan kami bisa melakukan memberikan kasih itu Mengimpartasikan kasih itu buat teman-teman kami Buat saudara kami Buat semua di sekitar kami Buat kedua orang tua kami Terima kasih Bapak Kau berkati setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Nah adik-adik semuanya Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan Dengarkan? Semuanya duduk rapi? Nah Berarti Kak Esat mau cuma ingetin Bahwa kesimpulan firman Tuhan hari ini mengajarkan sama kita Untuk kita tetap terus mengasihi Tuhan Kasih yang terbesar Tuhan sudah berikan buat kita semuanya Nah Saatnya kita juga membalas kebaikan Tuhan Kasih Tuhan yang terbesar Dengan kita sangat rajin Beribadah Berdoa Baca firman Tuhan Itu yang harus kita lakukan Ya Nah yuk Sekarang siapkan hati kita Kita mau memberikan persembahan Kita belajar memberi yang terbaik Ya Beli yang terbaik Ayo bilang mama Mama aku mau belajar memberikan persembahan Nanti mama atau papa akan membantu Bisa masukkan di rekening Ya Ditransferkan Ya Nanti papa mama akan bantu kalian semuanya Bilang sama papa mama Belajar memberi yang terbaik buat Tuhan Pasti kalian akan diberkati Ya Yuk kita siapkan hati kita Kita mau berdoa Dan kita juga akan berdoa siapa Ya Tundukkan kepala Tutup mata kalian Bapak kami bersyukur kepadamu Tuhan Kami berterima kasih firmanmu kembali meneguhkan kami Untuk kami tetap terus mengasihi engkau Dan saat ini Tuhan kami belajar juga mengasihi engkau Lewat kami memberikan persembahan kami Buat pekerjaan Tuhan yang ada Biar engkau memberkati siap tangan-tangan kami Berkati keluarga kami Mata pendidikan keluarga kami Semuanya diberkati oleh Tuhan Kami akan percaya berkat-berkat Allah melimpah menjadi bagian dalam kehidupan keluarga kami semuanya Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur Dan berterima kasih karena engkau sangat baik buat kami semuanya Dan hari ini kami bersama-sama bersatu hati Kami mau bersama-sama berdoa buat pulau Kalimantan Tuhan Bapak kami berdoa buat pulau ini Tuhan Masih banyak suku-suku yang terasing Masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Tuhan biarlah lewat kami semua anak-anak roki dimanapun kami berada Kami berdoa saat ini Satukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Biarlah engkau Perkenalkan pribadimu dalam kehidupan mereka semuanya Biarlah mereka mengenal engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka Dan lebih khususnya disana ada anak-anak Tuhan Biarlah engkau memberkati juga siap anak-anak Tuhan Biarlah mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada di lingkungan mereka semuanya Khususnya untuk anak-anak roki yang ada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur kami bangga punya Allah yang seperti engkau Allah yang bukan hanya mendengar doa kami Tetapi engkau selalu menjawab setiap doa-doa kami Seruan doa-doa kami kepada engkau Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Sekarang yang berdua mencap syukur Haleluya, amin Luar biasa semua diberkati Tuhan hari ini Ayo kita akhiri ibadah roki hari ini Kita bersatu dalam doa untuk ngutup ibadah ini Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami belajar banyak Kami bisa memuji dan menyembahmu dengan kesehatan daripadamu Kami bisa belajar firman Tuhan Dan terlebih lagi Tuhan kerinduan kami Kami mau jadi pelaku firmanmu Kau terus beracara dalam kehidupan setiap kami Kau berkati setiap kami dengan kesehatan Lindungi kami dari sakit penyakit, virus corona, apapun Tuhan Berkatmu turun atas keluarga kami Keluarga besar kami, kedua orang tua kami, kakak kami, adik-adik kami Kami berdoa berkatmu turun juga atas mereka Tuhan Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Amin Nah adik-adik semuanya kayak sohat ingetin ya Setiap hari minggu jam 9 pagi kita akan beribadah kepada Tuhan Ingat ajak teman-temanmu ingetin mereka Kalau mereka lupa di telepon di WA Yuk kita semuanya beribadah kepada Tuhan Dan jangan lupa pastinya Hari Kamis ada acara kreativitas Rocky jam 5 sore Nah oke sampai ketemu lagi ya Yuk kak kita pamitan semuanya ya God bless you Sampai jumpa Nah apa kabarnya kak Menda Sehat kak Sekarang apa kabarnya kak Yosafat Wah luar biasa sehat juga kak Menda Hai adik-adik Roki Apa kabarnya Pasti sehat selalu kan Iya betul Kali ini kak Yosafat dan kak Menda Punya pengumuman penting nih untuk kalian semua Apa itu kak pengumumannya Mau tau ya Mau tau dong Nah jadi adik-adik Mulai sekarang Roki punya Youtube channel sendiri Wah punya Youtube channel Apa namanya kak Namanya Rock Kids Ministry Wah keren banget kak Iya keren Berarti nanti semua program Roki akan tayang disana ya kak Betul sekali kak Jadi ada ibadah Roki Ada kreativitas Roki Akan tayang di Youtube channelnya Rock Kids Ministry Dengan jam tayang yang sama kak Masih ingat gak kak? Pasti dong Oh masih ingat Setiap hari Minggu jam 9 waktu Indonesia Tengah Dan kreativitas Roki setiap hari Kamis jam 5 sore Waktu Indonesia Tengah Wah hebat-hebat Betul sekali kakak hafal ya Harus hafal kak Eh tapi ada satu lagi pengumuman kak Apa itu kak? Nah sosial media kita juga sudah berubah nih kak Sudah berubah? Berubah Apa namanya sekarang kak? Jadi Instagram dan Facebook fanpagenya berubah menjadi Atrock.kidsministry Jangan salah follow ya kak ya Atrock.kidsministry Nah betul itu kak Nah adik-adik juga Jangan sampai salah follow ya Iya betul Adik-adik jangan sampai salah follow Betul Dan juga ajak teman-teman untuk follow ya kak Iya betul Yang belum Ayo ajak-ajak adik semuanya Teman-teman kalian semuanya ya Betul Supaya Youtube-nya kita ini rame sekali Bukan cuma rame kak Tapi semua diberkati dengan pelayanan ini ya Betul sekali Nah adik-adik Ingat sekali lagi ya Youtube channelnya Rock Kids Ministry dan sosial medianya Atrock.kidsministry Jangan sampai lupa ya adik-adik Jangan lupa ajak teman-teman Betul sekali Untuk follow semuanya Youtube, Instagram, Facebook juga Semua program-program Rocky ada di channel Youtube itu ya Untuk memberkati adik-adik semuanya Benar sekali Jadi kalian gak cuma nganggur aja tetapi kalian dapat banyak berkat disitu Oke, kak sekarang kita waktunya pamitan Biar kita ketemu lagi sama mereka di ibadah Hari Minggu jam 9 Jangan lupa hari Kamis jam 5 sore God bless you Sampai jumpa